Halo kembali lagi dengan Bunda Didi Hari ini aku masak rujak cinggur teman-teman Rujak cinggur ini rasanya enak, sedap dan juga segar Oke langsung aja kita mulai masak yuk Pertama kita siapin pan untuk rebus sayurannya ya Untuk sayuran rebus aku cuma pakai kangkung dan kacang panjang Lalu rebus sayuran hingga matang Kemudian kita siapkan bahan-bahan lain ya Nah untuk potong-potong bahan aku pakai stene blade set dari esten cookware Kita potong-potong pisang klutuk kemudian cinggur Cinggurnya aku rebus aku bacem dulu biar lebih enak ya Lalu potong-potong kecil-kecil Selanjutnya kita siapin bumbu untuk rujak cinggurnya Seperti yang aku tulis di video ya Lalu kita halusin Jangan lupa tambahkan pisang batu kemudian haluskan kembali Lalu tambahkan petis Nah petisnya aku khusus pakai petis yang untuk rujak cinggur Lalu tambahkan air panas Selanjutnya tinggal aduk rata Lalu tambahkan pelengkap lain Tahu tempe goreng, toge, ketimun, nanas, lontong dan juga sayuran rebus Lalu tinggal kita aduk rata deh Nah setelah kita aduk rata Kemudian tinggal kita tambahkan cinggurnya ya Nah ini dia rujak cinggurnya udah siap disajikan Selamat mencoba Sampai jumpa Selamat mencoba